Pemirsa diduga mengalami korsleting listrik saat mengisi solar, sebuah kapal ikan di Belawan Kota Medan, Sumatera Utara terbakar. Kebakaran tersebut membuat panik nelayan dan warga di kawasan pelabuhan. Kebakaran hebat menghanguskan satu unit kapal ikan di dermaga Gudang Arang, Medan, Belawan. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan menyiramkan air laut ke badan kapal. Namun karena ada tumpahan minyak membuat api sulit dipadamkan. Diduga asal api berasal dari korsleting listrik saat pemilik kapal mengisi solar dengan kondisi mesin kapal menyala. Kebakaran juga menyebabkan minyak solar yang sedang diisi tumpah ke badan kapal. Api berhasil dijinahkan setelah empat unit mobil damkar didatangkan untuk memadamkan api yang melahap kapal. Kerugian pemilik kapal ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.